Awal Juni, Polresta Tidore gelar tilang manual, ini sasarannya. Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Tidore akan gelar tilang manual di awal Juni 2023. Pelaksanaan tilang manual akan dilaksanakan setelah perhelatan sepak bola Gurabati Open Turnamen. Tilang manual hingga saat ini belum kita laksanakan, berhubung karena ada Gurabati Open Turnamen, mungkin selesai baru kita akan laksanakan tilang manual, ungkap kasat lantas Polresta Kota Tidore AKP Alimuddin saat diwawancarai tribunternate.com selasa 23 Mei 2023. Ada pun tilang manual yang dilaksanakan oleh Polresta Kota Tidore menyasar pelanggaran secara kasat mata. Seperti tidak menggunakan helm, kenal pot racing, kendaraan yang tidak menggunakan kaca spion dan plat nomor kendaraan. Menyasar pelanggaran yang dilihat secara kasat mata, seperti tidak pakai helm, kenal pot racing dan pelanggaran lainnya, jelas Alimuddin. Lebih lanjut Alimuddin mengatakan, terkait pelaksanaan tilang manual akan dimulai pada awal Juni. Gurabati Open Turnamen kan selesainya tanggal 4, mungkin besoknya kami sudah mulai tilang manual, ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa, setelah tilang manual ditiadakan, banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Sehingga dalam beberapa waktu lalu satuan lalu lintas Polresta Tidore telah mengamankan beberapa kendaraan. Setelah tilang manual ditiadakan, banyak masyarakat yang berkendara tidak pakai helm, kenal pot racing, jadi ada beberapa pengendara yang kami amankan. Nanti dorang atau mereka lengkapi kendaraan dan surat-suratnya baru bisa ambil tuturnya. Untuk tilang manual di Pota Tidore, sampai saat ini kami belum melaksanakan. Karena berhubung ada Gurabati Open Turnamen, dan mungkin setelah selesai Gurabati Open Turnamen ini, kita akan melaksanakan tilang manual. Kami akan melaksanakan tilang manual, tilang yang kita lihat secara kasat mata, yaitu plat motor kendaraan, kaca spion, kanal pot, serta pada saat mengendara, kita kenyataan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!